Saitei klasnya kuriwakelareta Halo guys kembali lagi sama Han disini Dan untuk cerita kali ini diangkat dari kisah nyata Film ini dirilis lumayan lama pada tahun 2015 Namun ceritanya tak kalah menariknya dengan film tahun sekarang Film ini juga sangat memotivasi sekali untuk kalian yang malas belajar guys Menceritakan seorang siswi yang sekolah bermalas-malasan Dan hanya mempedulikan pertemanannya saja Dan kalau soal nilai itu belakangan Langsung aja pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya Di awal film kita diperlihatkan anak perempuan bernama Sayaka Kudo Dia ini adalah seorang siswi yang mempunyai keperibadian pendiam guys Sayaka mempunyai adik lelaki bernama Ryuta dan adik perempuan bernama Mayumi Ia bersama adik perempuannya yaitu Mayumi hanya bisa melihat Ryuta yang sedang diajarkan bermain baseball oleh ayahnya Karena ayahnya ini guys mempunyai impian agar Ryuta ini menjadi pemain baseball pro Itulah mengapa ia hanya selalu peduli terhadap Ryuta saja Sedangkan pada Sayaka dan Mayumi tidak Suatu ketika Sayaka sedang melihat siswa-siswi yang sedang bermain Tiba-tiba dia terkena bola yang dilempar oleh salah satu siswa Setelah itu ibu Sayaka datang ke sekolah untuk melihat keadaan anaknya itu Di sini ibu Sayaka mengobrol kepada wali kelas di sana Dan berkata bahwa Sayaka itu tertindas Namun guru itu hanya menjawab bahwa hal itu bukan tanggung jawab sekolah Akhirnya ibu Sayaka menawarkannya untuk pindah sekolah saja Saat Sayaka sudah berada di sekolah barunya Dia tetap sendirian dan tidak mempunyai teman guys Dan saat perjalanan pulang bersama ibunya Ia hanya berdiam dan kemudian melihat dua siswi perempuan memakai seragam yang cantik Kemudian di sini ibunya menawarkan Sayaka untuk bersekolah di sana Jadi sekolahannya itu khusus wanita saja Agar dia lebih mudah mendapatkan teman Akhirnya Sayaka berpindah lagi ke sekolah khusus ini Saat Sayaka memasuki kelas barunya Dia melewati beberapa bangku yang ada di sana Dan ada tiga siswi menariknya dan melipat roknya yang dipakai Sayaka Kemudian keempatnya semakin akrab dari waktu ke waktu Mulai dari berdandan di kamar mandi Menata rambut dan melakukan hal lainnya Di sana Sayaka sungguh merasa senang Karena dia akhirnya mempunyai teman Kemudian seorang guru menghampirinya dan menggeledah isi tas punya Sayaka Dan betapa terkejutnya guru itu menemukan sebungkus rokok di dalam tas Sayaka Akhirnya Sayaka pun dibawa ke ruang kepala sekolah dan meminta Sayaka untuk memberitahu siapa saja yang terlibat hal ini Dan jika ia tidak menjawab Maka ia akan dikeluarkan Di sini ibu Sayaka pun dipanggil ke sekolah untuk mempertanggung jawabkannya Ia berkata Sayaka tidak mungkin menjeremuskan temannya Dan ibunya rela jika Sayaka dikeluarkan saja Namun akhirnya hukuman yang ia dapat sekolah mensekornya untuk beberapa saat Saat di rumah Sayaka didatangi oleh ibunya untuk mendaftar ke universitas Dan belajar les di sebuah tempat yang terdapat Totor yang baik dan ia pun di sini menyetujuinya Tiba-tiba Sayaka menemui tempat les dengan penampilan barunya Ia mewarnai rambutnya menjadi pirang membuat sang Totor terkejut Dan tak lama kemudian dia langsung mengenalkan diri yang bernama Subota Seorang Totor yang mengajar di tempat les di sana Awalnya dia menanyakan untuk apa dan mengapa Sayaka datang kemari Di sini Sayaka menjawab untuk bisa masuk ke universitas Sayaka pun di sana ditawari beberapa universitas pilihan Dan akhirnya memilih universitas Keo Yaitu universitas yang sangat bergengsi Saat masa skornya Sayaka menghabiskan waktu di tempat les tersebut Karena setelah diteliti kembali ternyata ilmunya selama ini hanya sampai tingkat kelas 4 SD saja Jadi ia harus lebih giat belajar agar bisa mengejar ketertinggalannya itu guys Bahkan saat bermain dengan teman-temannya Sayaka masih menyempatkan untuk belajar Sayaka diajari banyak hal oleh Subota Mulai dia harus menonton berita, membeli kamus dan banyak hal lainnya lagi Dan apabila Sayaka tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Subota Dia akan terkena hukuman yaitu melepaskan bulu mata dan make upnya sedikit demi sedikit Kini semakin hari Sayaka semakin bersemangat untuk lulus dan masuk ke universitas Keo Namun pada saat dia sudah memasuki sekolah dan berada di kelas Gurunya datang menghampiri Sayaka guys Gurunya itu berkata bahwa mustahil untuk Sayaka memasuki universitas Keo Dan teman Sayaka yang mendengar itu membelanya dan melakukan perjanjian Bahwa apabila Sayaka diterima di sana, Sang Guru harus telanjang mengelilingi lapangan Begitu juga sebaliknya apabila Sayaka tidak lolos, ialah yang akan mengelilingi lapangan Setelahnya di sini, Subota memanggil ibu Sayaka untuk bertemu dan membicarakan beberapa hal terkait anaknya Dan ia berkata bahwa sangat sulit untuk mengejar materi ketertinggalan Sayaka yang sudah sangat jauh Dan dia harus remedial selama 6 hari dan membayar lagi biayanya Ibunya yang mendengar hal itu pun menggunakan asuransi dan bekerja para waktu demi Sayaka bisa lolos Sayaka yang mengetahui hal itu pun menangis karena banyak pengorbanan yang ibunya berikan untuk dia berupa uang dan juga tenaga Namun muncullah rasa bosan yang dia rasakan karena belajar terus menerus Dan juga kemajuannya yang begitu sedikit Di sini akhirnya Sayaka kehilangan motivasi Dan Subota yang mengetahuinya datang menyemangati agar Sayaka tidak menyerah Mengingat perjuangannya yang sudah dilakukannya begitu banyak Akhirnya semangat yang sempat hilang kini muncul kembali Ia pun di sini memotong rambutnya dan belajar lebih giat lagi Bahkan sampai dia sering tertidur di kelas guys Tiba lah ujian semester dimulai dan Sayaka mulai mengerjakan soalnya Terlihat ia mengerjakan ujiannya dengan begitu sungguh-sungguh Namun saat ia sesampainya di rumah Ia melihat sang ayah tengah memarahi adiknya Ryuta habis-habisan Karena Ryuta tidak berhasil menjadi seperti yang ayahnya harapkan Di sini Ryuta akhirnya muak akan semua perintah ayahnya Dan memutuskan memasuki kamarnya saja Sayaka yang melihat itu pun menyusul Ryuta ke kamarnya Untuk membujuknya agar tetap semangat Namun ia malah mendapati Ryuta yang mencemoohnya guys Agar ia berhenti belajar karena tidak mungkin berhasil masuk ke universitas impiannya Semenjak hari itu Sayaka benar-benar kehilangan semangatnya Mengingat perkataan Ryuta Ia pun kini mengeluh bahwa ia sedikit tidak percaya diri Dan tidak mungkin jika ia berhasil masuk ke universitas Keo Keo bukan saja Tokio itu Sobota yang mendengar hal itu pun langsung memberinya semangat lagi Supaya Sayaka bekerja lebih keras lagi Namun karena sudah kehilangan semangatnya Sayaka akhirnya pergi dari sana Ia pun kini tengah berjalan menuju tempat kerja ibunya Dan tak disangka hujan turun mengguyur jalanan kota Saat sesampainya di tempat kerja sang ibu Sayaka sudah dalam keadaan basah kuyuk dan menangis Kemudian setelah sampai di rumah Sayaka dan juga ibunya kini tengah berada di ruang tengah sambil menghangatkan badannya Mereka saling bertukar cerita tentang banyak hal Dan mereka juga bercerita tentang sang ayah dengan segala impiannya yang tidak tercapai Yang menyebabkan melampiaskan kepada anak-anaknya Kini pada malam hari terdengar suara ribut di pekarangan rumah Ternyata saat dilihat itu adalah ayahnya yang tengah memarahi Ryota karena telah gagal pertandingan Dan juga dikarenakan Ryota yang keluar dari anggota baseball tanpa memberi tahu ayahnya terlebih dahulu Di sana terjadi keributan yang cukup lama hingga akhirnya Ryota memutuskan untuk pergi Sayaka yang melihatnya pun menyusulnya dan meyakinkan kepada Ryota jika ia akan berhasil Setelahnya Sayaka dan juga ibunya berkunjung ke Universitas Keo Mereka berkeliling melihat-lihat suasana di sana Dan sepanjang hari itu juga kini Sayaka ingin lebih bersungguh-sungguh Supaya ia dapat masuk ke Universitas impiannya ini Suatu ketika ia mendapat hasil ujian sekolahnya yang mana hasilnya menunjukkan jika 50% ia bisa diterima di Universitas Keo Di sini pun ia sangat senang dan langsung menunjukkan pada sang ibu dan juga ayahnya Ayahnya yang melihat itu sangat tidak percaya namun ia sangat bangga Tiba lah esok pagi salju turun dengan lebat sehingga Sayaka tidak dapat menggunakan sepedanya untuk pergi ke kampus Dan tanpa diduga ayahnya mau mengantarkannya ke kampus dengan busnya Sesampainya di kampus ayahnya memberikannya semangat membuat Sayaka sungguh senang Esok harinya kini Sayaka tengah berada di tempat lesnya kembali Dan hari ini juga merupakan hari terakhirnya ia akan belajar di sini Ia memberikan Sobota sebuah surat guys tetapi ia melarang Sobota membukanya langsung di hadapannya Karena ia malu Di sini Sobota pun menyemangati ujiannya dengan sekaling kopi Sayaka sudah berada di kampus dan akan memulai ujiannya Namun sebelum ujian dimulai ia meminum minuman pemberian Sobota Saat ujian tengah berlangsung entah kenapa perut Sayaka terasa sangat mulas sehingga membuatnya bolak-balik ke toilet Membuat memakan waktu ujiannya dan tidak fokus dalam mengerjakan soal ujiannya Singkat cerita tibalah hasil ujiannya keluar ternyata hasilnya adalah gagal Namun itu tak membuat Sayaka menyerah dan ia masih terus berusaha dengan belajar semakin giat Ia pun melakukan ujian kedua kalinya dan ternyata kali ini ia berhasil diterima oleh Universitas Keo Sobota yang mendengar hal itu pun kaget dan ikut serta bahagia Sayaka pun tak lupa memberitahu ibu dan ayahnya juga Saat mengetahui anaknya berhasil mereka menangis terharu bahagia karena selama ini perjuangannya tidak sia-sia Kini Sayaka pun ke Tokyo untuk menempuh pendidikan di Universitas Keo Dari film ini kita bisa melihat selagi ada kemauan disana pasti ada jalan Yang penting jangan pernah menyerah meskipun gagal dan ada omongan dari orang lain Dan juga tetaplah berusaha karena nanti semua akan indah pada waktunya Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir Kira pulang kita bertamuan dan bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini